Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2026 kau sudah mati. Meskipun Jin Suanyi berhasil menghindari semua serangan yang ditargetkan ke organ vitalnya, dia masih menderita beberapa luka di tubuhnya, terutama wajahnya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua tahu betapa kuatnya Jin Suanyi sebagai peringkat pertama di peringkat raja. Bahkan kuduan yang menggenggam api suci teratai hitam pun dikalahkan olehnya. Saat mereka bertarung, kuduan bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Jin Suanyi. Siapa yang menyangka Ye Qingtian begitu kuat? Ye Qingtian mengandalkan teknik pedangnya sendiri untuk melukai Jin Suanyi. Teknik pedang yang luar biasa. Pencapaiannya dalam pedang sedikit tidak bisa dipercaya, dan itu cukup untuk melengkapi kekurangannya dalam kultivasinya. Hanya orang seperti dia yang bisa disebut pendekar pedang. Semua orang menjadi emosional, dan mereka bisa merasakan darah mereka mendidih. Semua orang dari sekte Dao Surgawi menghela nafas lega, terutama Xin Yan. Wang Muyan memegang dagunya dan tersenyum, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Ye Qingtian tidak lemah? Dia mendapatkan keuntungan besar di dalam lembah pemakaman sejuta pemakaman. Dia sebenarnya sangat kuat. Wang Yue dan Chen Zhong bingung karena mereka percaya bahwa Ye Qingtian hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Jadi sulit dipercaya bagi Ye Qingtian untuk melampaui mereka hanya dalam waktu dua bulan. Di antara kelompok itu, Li Yan Xian berseru, seperti yang diharapkan dari seorang pendekar pedang jenius. Jin Suanyi tidak bisa mengalahkannya dengan pedang Dao. Tapi kuduan, yang dikalahkan oleh Jin Suanyi, dengan sedih berkata, teknik pedangnya mengesankan, tapi dia terlalu lembut. Jin Suanyi kuat dalam keseluruhan kekuatannya, dan dia tidak memiliki kelemahan. Belum lagi dia bahkan menerima warisan petir kilin. Li Yan Xian menganggup, itu benar. Jin Suanyi memiliki warisan petir kilin. Dia benar-benar tak terkalahkan, berdasarkan kultivasi dan pencapaiannya dalam Dao petir. Di arena, Jin Suanyi menjadi berhati-hati dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang pendekar pedang jenius. Saya telah meremehkan Anda, dan Anda sekarang memenuhi syarat untuk melawan saya. Kamu tidak buruk, tapi kamu masih kurang sebagai ahli tingkat atas. Kau tidak punya peluang untuk melawanku, jawab Lin Yun dengan jujur. Wajah Jin Suanyi tenggelam saat mendengar itu. Dia hanya mencoba untuk bersikap sopan, tapi Ye King Tian memperlakukannya dengan serius dan malah mengejeknya. Saat tanda itu mekar di dahinya, aura kuno menyapu keluar dari Jin Suanyi, dan tubuhnya membengkak. Siapa ahli tingkat atas itu? Kamu. Sebaiknya kau cepat mengaku kalah. Pakaian Jin Suanyi hancur berantakan, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang mengundang seruan. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan rune, dan pupil matanya menjadi ungu. Transformasi pada tangannya bahkan lebih menakutkan karena telah berubah menjadi hitam dan memancarkan kilau logam. Saat petir yang mengerikan meledak darinya, Jin Suanyi mengeluarkan aura kilin kuno yang menyebabkan arena bergetar. Ye King Tian, kemari dan rasakan lengan kilinku. Jin Suanyi menghilang, meninggalkan petir di tempat. Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya saat dia menikam pedangnya. Tapi Jin Suanyi tidak takut saat dia menggunakan tangannya untuk menjepit pedang Lin Yun. Pedang itu mulai bergetar saat petir menyebar di pedang ke Lin Yun, yang terasa menyengat. Kamu terlalu lambat. Jin Suanyi tersenyum. Tapi Lin Yun hanya gemetar dan mencabut pedangnya kembali. Saat mereka bertarung, kecepatan mereka menjadi sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengimbangi mereka. Setiap tabrakan mereka akan menghasilkan tabrakan logam, dan semua orang bisa melihat samar-samar Jin Suanyi memblokir pedang Ye King Tian dengan tangannya, yang membuat wajah mereka berubah. Bahkan jika kilin petir hanyalah cabang dan bukan kilin asli, itu masih membuat kulit kepala mereka mati rasa. Hahaha, apa kau pikir kau bisa melukaiku? Ye King Tian, terima pukulanku. Jin Suanyi tertawa. Dia menerima serangan dengan tubuhnya sebelum melemparkan pukulannya. Pukulannya diiringi dengan raungan kilin, dengan kilin kuno muncul di belakangnya. Lin Yun memegang pedangnya dan mengangkatnya secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan itu. Lin Yun terlempar 100 meter jauhnya saat pedang itu membengkok karena kekuatan yang sangat besar. Ini baru saja dimulai. Jin Suanyi mengungkapkan senyum brutal dan menghilang di hadapan Lin Yun. Mengumpulkan semua kekuatannya, Jin Suanyi meninju, dan awan petir menyelimuti arena. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Jin Suanyi tertawa saat dia menunduk dan mengejek kecepatan Lin Yun. Dengan itu, dia telah dengan kuat memahami situasi di arena. Lin Yun hanya menggunakan pedang kunang-kunang ilahi untuk bertahan dari serangan kuat Jin Suanyi. Setiap kali dia melemparkan pukulannya, itu semakin diperkuat oleh rune kilin di tubuhnya. Sepuluh jurus aneh kemudian, benturan besar terjadi di arena saat pukulan Jin Suanyi berbenturan dengan pedang pemakaman bunga. Saat Lin Yun bertarung dengan Jin Suanyi, seekor naga biru muncul di belakangnya sementara kilin petir muncul di belakang Jin Suanyi. Saatnya mengakhiri ini. Jin Suanyi menyeringai dan meraih pedang Lin Yun dengan tangan kanannya. Tangannya seperti tangan seekor kilin, dengan kuat mencengkeram pedang pemakaman bunga. Semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut, belum lagi kamu sangat lambat. Mata Jin Suanyi bersinar dingin, dan tawanya menyebar ke seluruh arena. Dia mulai mengumpulkan kekuatan di tangan kirinya sambil meraih pedang pemakaman bunga. Rune kilin di tubuhnya mulai berkobar. Saat dia menuangkannya ke tangan kirinya, kekuatan di tinjunya tumbuh semakin kuat. Lin Yun menahan bagian depannya melawan Jin Suanyi, mengandalkan pedangnya. Bahkan seorang suci semu pun tidak akan merasa nyaman menerima serangan dari Jin Suanyi secara langsung, dan Ye Qingtian akan hancur jika dia kehilangan pedangnya. Kultivasinya hanya pada transformasi ketujuh dari tahap nirwana, dan dia akan mati jika dia menerima pukulan Jin Suanyi secara langsung. Dia sudah ditakdirkan. Kuduan mengepalkan tinjunya dan tampak gugup. Dia pernah bertarung dengan Jin Suanyi sebelumnya dan tahu betapa kuatnya Jin Suanyi. Bahkan tubuh suci tubuh teratai hitamnya hampir tidak bisa menerima serangan langsung darinya. Yang terpenting, Ye Qingtian adalah seorang pendekar pedang. Seorang pendekar pedang tanpa pedangnya sama dengan harimau tanpa gigi. Meskipun Jin Suanyi mungkin tidak tahu malu, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi seorang pendekar pedang. Lin Yun berusaha meronta melepaskan diri dari cengkeraman Jin Suanyi, tapi dia tidak bisa mencabut pedangnya kembali. Apa lagi yang kau punya? Jin Suanyi mencibir. Lin Yun dengan tegas melepaskan pedangnya dan mundur beberapa langkah. Hahaha. Tidak ada cara bagimu untuk lari sekarang. Jin Suanyi tertawa. Itu semua sesuai dengan harapannya bahwa Ye Qingtian hanya bisa membuang pedangnya. Sangat memuaskan untuk memaksa seorang pendekar pedang menyerahkan pedangnya. Jika seorang pendekar pedang tidak memiliki pedang, apakah dia masih memiliki aura pedangnya? Jin Suanyi meraung, melepaskan aura kilinya, ingin membatasi Lin Yun. Tapi dia terkejut saat melihat Ye Qingtian menerjang maju dengan kecepatan yang lebih cepat setelah mundur dua langkah. Lin Yun menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mengincar dada Jin Suanyi. Ini memaksa Jin Suanyi melepaskan pedang pemakaman bunga dan mundur dua langkah. Pada saat yang sama, Jin Suanyi mengambil kesempatan ini untuk melemparkan pukulannya ke depan, dan kekuatan yang terkumpul membentuk pusaran petir yang ingin melahap Lin Yun. Setelah mengulurkan tangan untuk meraih pedang pemakaman bunga, Lin Yun mengumpulkan aura pedangnya dan mengayunkan pedangnya, membelah pusaran petir menjadi dua. Pada saat yang sama, dia merentangkan kedua tangannya dan mendarat di tanah. Pusaran Pemusnahan Dewa Kilin Jin Suanyi meraung dan melepaskan pusaran yang lebih kuat. Ketika pusaran itu muncul, arena mulai bergetar sampai-sampai sepertinya akan runtuh pada saat berikutnya. Ini adalah pusaran pemusnahan dewa yang lengkap, dan itu lebih menakutkan daripada mengeksekusinya dengan satu tangan. Saat Jin Suanyi melepaskan serangannya, wajah semua orang di peringkat raja berubah. Cahaya awal Lin Yun meraung dan mengayunkan pedangnya. Tidak ada yang bisa melacak pedangnya dan hanya melihat kabur. Ketika cahaya itu berbenturan dengan pusaran hitam, Jin Suanyi mundur selangkah. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ye King Tian, pedangmu sangat lambat. Jin Suanyi tersenyum. Dia telah mendeteksi bahaya sebelumnya dan telah menghindarinya sebelumnya. Kamu sudah mati. Lin Yun mendarat di tanah dan menyarungkan pedangnya. Jin Suanyi masih tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemudian dia tiba-tiba menyipitkan pupil matanya saat sebuah garis melingkari lehernya. Sinar pedang yang menyilaukan menyembur keluar dari lehernya pada saat berikutnya. Cahaya itu membuat mata semua orang perih, tetapi tidak ada yang mengalihkan pandangan mereka karena pemandangan ini terlalu mengejutkan. Saat sinar pedang dan darah menyembur keluar, kepala Jin Suanyi terbang menjauh, kepalanya berguling-guling di tanah, sekarat dengan mata terbuka lebar. Seperti itu, mayat tanpa kepala berdiri di arena, darah mengucur dari lehernya. Awan petir menghilang, menandakan kematian seorang jenius yang legendaris. Lingkungan sekitar menjadi hening. Bahkan Kuduan dan Lian Sian tetap diam, dengan kulit kepala mereka yang mati rasa. Mereka seperti yang lain, dengan tatapan mereka terfokus pada Ye King Tian. Beberapa saat kemudian, Lian Sian tersadar dan menatap Kuduan dengan ngeri. Dia dengan gemetar bertanya, apakah kamu melihat pedang itu sebelumnya? Kuduan bingung karena dia tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan matanya. Jin Suanyi, yang sebelumnya seperti dewa, dibunuh begitu saja dengan satu pedang. Jin Suanyi tak terkalahkan di matanya, itulah sebabnya Kuduan tidak bisa menerima kematian Jin Suanyi. Tidak, saya tidak berhasil melihat pedang itu, kata Kuduan dengan nada gemetar setelah sadar. Dia hanya melihat seberkas cahaya dan tidak bisa melihat pedang Ye King Tian sama sekali. Hanya Jin Suanyi yang berhasil melihat pedang Ye King Tian, tapi dia sudah mati. N. Bab 2027 Jangan Gelengkan Kepala Ketika mayat tanpa kepala Jin Suanyi runtuh, lengannya yang berat menyebabkan awan debu naik dari arena. Semua orang tersadar ketika mereka mendengar bunyi gedebuk besar, dan hanya satu orang yang berdiri di arena. Pada saat ini, semua orang akhirnya percaya bahwa Jin Suanyi sudah mati. Begitu saja, sosok legendaris yang bertekad untuk bersinar selama era keemasan, seseorang yang dikabarkan telah membunuh seorang Sein setengah langkah yang berada di fase asal Azure, telah mati di tangan Ye King Tian, pendekar pedang jenius dari sekte Dao Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Wang Muyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan wajahnya yang berubah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Jin Suanyi memang pernah membunuh seorang orang suci semu sebelumnya. Meskipun Sein setengah langkah itu hanya berada di fase asal Azure, seorang Sein setengah langkah dengan aura suci tidak terkalahkan jika dibandingkan dengan kultifator di tahap nirwana. Selain itu, Jin Suanyi memiliki banyak cara yang belum dia gunakan, namun dia meninggal begitu saja. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang bisa menerima apa yang mereka lihat. Mereka mengharapkan pertarungan yang sulit, bahkan jika Ye King Tian berhasil menang. Gadis suci, apa maksudmu dengan itu? Xin Yan berbalik untuk melihat Wang Muyan dengan ekspresi jelek. Semua orang dari Sekte Dao Surgawi juga berbalik untuk melihat Wang Muyan. Wang Muyan segera tersadar dan dengan canggung tersenyum, meskipun saya sudah menduga bahwa Ye King Tian bisa menang, saya tidak menyangka dia akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Semua orang akhirnya mengerti apa yang dikatakan Wang Muyan. Mereka sebenarnya memiliki pemikiran yang sama juga. Mereka tidak menyangka Ye King Tian begitu kuat. Tetua Si Feng menghela nafas, sama halnya denganku. Pertempuran ini seperti mimpi. Tapi dia segera tersenyum penuh semangat, tapi karena Ye King Tian membunuh Jin Suanyi, kita tidak hanya mendapatkan bunga darah ilahi, tapi reputasi Sekte Dao Surgawi juga akan meningkat bersamanya. Ye King Tian sekarang menduduki peringkat pertama di peringkat raja. Dia awalnya mengira bodoh membiarkan Ye King Tian melawan Jin Suanyi, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu, kata Sin Yan dengan tenang. Jadi kita masih harus bergantung padanya pada akhirnya. 18 tahun yang lalu, Jian Jing Tian dikenal sebagai satu pedang Jing Tian. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kakak senior Ye akan dikenal sebagai satu pedang Qing Tian. Hahaha, Wang Yue tertawa. Satu pedang Qing Tian. Zhang Ziling dari Sekte Ming mencibir di samping orang suci semu, Ji Yu Yang. Dia berkata, Ye King Tian, izinkan saya bertanya. Apa nama pedang itu? Cahaya awal, jawab Lin Yun dari arena sambil menatap Zhang Ziling. Cahaya awal, pedang yang begitu cepat sehingga tidak meninggalkan jejak. Benar-benar layak untuk nama ini, Zhang Ziling menghela nafas, tapi nadanya tiba-tiba berubah. Dia berkata, Tapi kamu hanya beruntung. Anda tidak dapat dibandingkan dengan Jin Suanyi dalam hal kultivasi, fondasi, atau peluang. Silsilah Kilin memiliki empat warisan utama, petir, api, angin, dan air. Jin Suanyi memperoleh warisan petir Kilin. Dia tidak hanya memadukan kekuatan Kilin ke dalam lengannya, tetapi juga kakinya. Dia juga menyempurnakan inti Kilin dan menggunakannya untuk membunuh seorang sein setengah langkah pada fase asal Azure. Kata-kata Zhang Ziling membuat semua orang tersadar karena itulah yang terjadi. Apa yang ingin kau katakan? Lin Yun bertanya. Apakah saya kurang jelas? Jin Suanyi tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena mengkhawatirkan lima tanah suci lainnya, kata Zhang Ziling. Kau hanya beruntung karena kau berhasil membunuhnya dan hanya mengambil keuntungan darinya. Jika kalian berdua bertarung lagi, kamu mungkin tidak akan bisa menerima satu serangan pun darinya. Oh, begitu, jadi kau mencoba mengatakan bahwa aku benar-benar kalah dalam pertarungan? Lin Yun bertanya. Tidak juga. Kau memang menang, tapi kemenanganmu tidak benar. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa kau berada di peringkat pertama dalam peringkat raja dan bisa disebut sebagai satu pedang King Tian, jawab Zhang Ziling. Para jenius tanah suci lainnya semua setuju dengan apa yang dikatakan Zhang Ziling. Zhang Ziling telah mengatakan apa yang ada di dalam hati mereka. Jika Jin Suanyi tidak takut pada mereka, Ye King Tian mungkin tidak akan bertahan lama di bawah Jin Suanyi. Melihat Ye King Tian terdiam, Zhang Ziling berkata dengan jijik, ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin aku mengungkapkan semua yang ada di balik pedangmu tadi? Saya siap mendengarkan, jawab Lin Yun. Sepertinya kau tidak akan menyerah. Karena itu adalah teknik pedang, pasti ada jejak yang tertinggal. Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Saya sendiri memiliki pedang. Mengapa Anda tidak mengalaminya? Zhang Ziling tersenyum saat tangan kanannya jatuh ke pedangnya, melepaskan cahaya yang menyilaukan saat dia menghunusnya. Semua orang melihat dua bekas pedang yang saling terkait yang tertinggal di arena ketika semuanya tenang. Arena itu dibentengi oleh Rune Suci, sehingga membuatnya lebih kuat dari batu biasa. Namun luka yang tertinggal di arena itu bersih. Jadi bisa dibayangkan betapa tajamnya serangan Zhang Ziling. Kedua bekas pedang itu mencapai sejauh seratus kaki dan hanya berjarak satu inci dari Ye King Tian. Ini membuat semua orang menarik nafas dingin saat mereka melihat Zhang Ziling dengan wajah berubah. Orang Suci semu Sekte Ming, Ji Uyang, berbalik untuk melihat Si Feng dan tersenyum, Saudara Si, jangan membuat pernyataan secepat itu. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan bunga darah dewa dan menjadi yang pertama di peringkat raja. Wajah Si Feng pucat saat mendengar itu. Bagaimana menurutmu? Zhang Ziling menatap Ye King Tian dengan tatapan provokatif, dan dia berkata, Pedangmu mungkin cepat, tapi kamu hanya mencoba menipu mata dengan menggunakan cahaya. Pedangmu bisa dilacak. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi setelah mendengar kata-kata Zhang Ziling karena memang seperti itulah yang terjadi. Jadi ketika mereka melihat Ye King Tian lagi, kesungguhan di pupil mereka menghilang. Orang lain tidak dapat melihat melalui pedangmu dan menganggapnya kuat, tetapi kamu tidak bisa menipu mataku, kata Zhang Ziling dengan bangga. Dia melanjutkan, itu baru satu. Sedangkan untuk poin kedua, Anda terlalu lambat, bahkan jika pedang Anda sangat kuat, terlepas dari kecepatan menyerang atau teknik gerakan Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda mencoba membuat Jin Suanyi mati rasa untuk mendekati Anda, dan pencapaian Anda dalam pedang tidak setinggi yang dipikirkan semua orang. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap Zhang Ziling. Itu sepertinya masuk akal. Zhang Ziling berhasil melihat melalui pedang Ye King Tian dengan tatapan. Haruskah saya katakan seperti yang diharapkan dari para jenius Sek Teming? Hahaha. Saya sudah mengatakan tidak mungkin tokoh legendaris seperti Jin Suanyi mati dengan mudah. Sayang sekali dia meninggal sebelum dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Ye King Tian benar-benar rendah untuk menggunakan skema seperti itu. Semua orang di sekitar arena mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan bahkan kuduan mengangguk. Kata-kata Zhang Ziling lebih masuk akal seperti itu. Bagaimanapun, Jin Suanyi tidak terkalahkan di peringkat raja, jadi Ye King Tian hanya memanfaatkan fakta bahwa Jin Suanyi tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Semua orang mengakui bahwa Jin Suanyi lebih kuat. Ye King Tian itu benar-benar lihai. Bahkan aku tertipu olehnya, kata kuduan lirih. Aku punya firasat ada yang tidak beres. Lian Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa pedang Ye King Tian tidak hanya cepat tetapi juga disertai dengan fenomena dunia yang sedang didirikan. Tetapi seluruh proses kelahiran dunia terganggu oleh nirwana, dan menghilang ketika Anda ingin melihatnya dengan jelas. Cahaya itu berbeda dengan cahaya yang ditampilkan Zhang Zilin. Lian Xian tidak dapat menggambarkannya dengan benar, tetapi rasanya seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan cahaya matahari dan bulan. Apa yang salah dengan itu? Aku akan pergi jika tidak ada yang naik ke atas panggung. Kuduan sangat bersemangat untuk naik ke atas panggung dan membuktikan dirinya. Lin Yun memandang Zhang Zilin dari arena dan bertanya, Apakah kamu sudah selesai? Tidak perlu terburu-buru. Masih ada satu penunjuk terakhir. Anda hanya melepaskan satu pedang, tapi saya melepaskan dua pedang. Jika Anda tidak bisa menyentuh saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedang Anda, Zhang Zilin tersenyum. Kalau begitu, kenapa kau tidak naik? Lin Yun melambaikan tangannya. Zhang Zilin mengejek, Menurutku itu tidak bagus. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin keamananmu di arena, dan kau adalah pendekar pedang, jenius dari sekte Dao Surgawi. Akan sangat disayangkan jika Anda mati di atas panggung. Tidak masalah. Karena kau menghabiskan banyak air liur dengan berbicara, aku bisa memberimu kesempatan ini, kata Lin Yun. Dia berbalik dan melanjutkan, Jika ada yang memiliki pendapat tentang kemenangan saya, Anda juga bisa datang ke arena untuk menantang saya. Empat sosok berdiri. Masing-masing dari Gunung Fenix Ilahi, Sekte Api Surgawi, Sekte Petir Segudang, dan Pavilion Dao Ilahi, dengan semangat juang yang berkobar di dalam diri murid-murid mereka. Tapi Zhang Zilin terbang mendahului mereka semua dan pergi ke arena. Mari kita tentukan pertandingan ini dengan satu pedang, kata Lin Yun. Zhang Zilin mencibir sebelum tatapannya menjadi tajam, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Ketika Ye Qingtian dan Zhang Zilin berdiri berhadapan, Zhang Zilin adalah orang pertama yang menghunus pedangnya sementara pedang Ye Qingtian masih berada di sarungnya. Semua orang dari kultus Ming melihat adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Zhang Zilin benar-benar kuat. Seperti yang dia katakan, Ye Qingtian tidak bisa menghunus pedangnya, desah kuduan. Di arena, Lin Yun berkata, jangan menggelengkan kepala. Zhang Zilin menyarungkan pedangnya dengan jijik yang tercermin di dalam pupil matanya. Dia tidak memasukkan apa yang dikatakan Ye Qingtian ke dalam hatinya. Setelah menyarungkan pedangnya, Zhang Zilin tersenyum dan berkata, Ye Qingtian, kamu sudah mati. Zhang Zilin mengatakannya dengan begitu mudah dengan sedikit senyuman. Tindakannya menggelengkan kepalanya juga alami, dan adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, dengan wajah mereka menjadi putih dan jiwa mereka bergetar dari apa yang mereka lihat. Banyak orang yang menutup mulut mereka dengan mata terbelalap. Kuduan, yang gelisah untuk naik ke atas panggung, jatuh ke tanah, jantungnya berdegup kencang. Dia memegangi dadanya dengan jantungnya yang berdegup kencang. Lian Xian sudah memiliki spekulasi, tetapi pipinya bergetar ketika dia melihat adegannya, dan dia bisa merasakan kakinya menjadi lunak. Apa yang terjadi? Penglihatan Zhang Zilin tiba-tiba meluas ketika dia melihat pemandangan ini, dan tubuhnya menjadi ringan. Rasanya seolah-olah dia terbang, dan dia bisa melihat semua orang dari Sekte Ming dengan wajah ngeri. Ketika dia akhirnya melihat tubuh tanpa kepala, dia ingin tersenyum dan mengatakan kepada teman-temannya untuk tidak takut karena Ye Qingtian sudah mati. Tapi senyumnya segera membeku karena tubuh tanpa kepala itu memegang pedang suci yang dikenalnya. Saat dia bertatapan dengan Ye Qingtian, Ye Qingtian berkata, Aku sudah memberitahumu untuk tidak menggelengkan kepalamu karena akan jatuh. Setelah Lin Yun berbicara, kepala Zhang Zilin menggelinding di tanah seperti bola. Adegan ini sangat mengejutkan, dan banyak orang bahkan tidak bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka bahkan tidak melihat sinar cahaya dari pedang Ye Qingtian dan hanya melihat Zhang Zilin menggelengkan kepalanya karena kebiasaan di arena. Tidak apa-apa jika dia tidak menggelengkan kepalanya, tapi kepalanya jatuh saat dia menggeleng. Adegan ini tentu saja membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Bagaimanapun, kepala Zhang Zilin tiba-tiba menggelinding di tanah saat dia berbicara, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia meninggal. Wajah keempat jenius dari enam tanah suci itu jelek, sebelum mereka duduk kembali, berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi dan tidak melihat apa-apa. Ye Qingtian, beraninya kamu. Raungan gemuruh bergema di sekitar arena saat wajah Jiu yang dari Sekte Ming menjadi jelek. Pria yang mengenakan tudung hitam di sampingnya terbang ke arena dan bergerak, merobek jubah hitam di tubuhnya dengan aura suci biru menyebar. Orang suci semua. Semua orang terkejut. Wajah mereka berubah. Kamu sedang merayu kematian. Si Feng sangat marah ketika dia melihat adegan ini dan ingin menyerbu ke arena. Tapi Jiu yang jelas-jelas sudah siap saat dia terbang ke kelompok Sekte Dao Surgawi, tangannya jatuh di bahu Si Feng. Haha. Si Feng, menurutmu kamu mau kemana? Jiu yang berkata dengan dingin. Jangan merusak aturan. Enyahlah. Si Feng tidak bisa diganggu untuk membuang-buang air liur dengan Jiu yang dan mendorong tangannya ke depan. Ye Qingtian telah membuktikan dirinya sebagai pendekar pedang jenius, dan dia bisa membayangkan betapa marahnya Sekte itu jika Ye Qingtian mati di sini. Beraninya kau membawa dua orang suci semu bersamamu. Kultus Mingmu benar-benar tercelah. Si Feng meraung. Kehancuran timur bukan lagi milik Sekte Dao Surgawi kalian. Kemudian lagi, tidak ada yang mengatakan bahwa orang suci semu tidak boleh masuk ke arena, cibir Jiu yang. Ketika Jiu yang dan Si Feng berhadapan, aura orang suci yang kuat menyapu setelah tiga jurus, dan semua orang terlempar. Tidak ada yang bisa dilakukan orang lain dalam pertarungan antara dua orang suci semu. Tiba-tiba, seruan bergema yang membuat semua orang penasaran. Bahkan para sein setengah langkah yang lain tidak bisa diganggu untuk menyaksikan pertarungan antara dua sein setengah langkah dan mengalihkan perhatian mereka ke arena dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka tidak percaya bahwa ini nyata. Penatua Si Feng. Wang Yue berkata dengan nada gemetar. Kakak senior Ye, dia. Ada apa? Si Feng bertanya dengan cemas, berharap Ye Qingtian bisa bertahan lebih lama. Wang Yue berkata dengan tidak percaya, kakak senior Ye. Sepertinya tidak lebih lemah dari orang suci semu itu. Apa? Si Feng bingung. Dia tidak bisa diganggu dengan Jiu yang dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke arena. Ketika dia melihat pertarungan di atas panggung, dia tercengang dan tidak percaya bahwa ini nyata. N. BAP 2028 Lin Yunfei Es Orang Suci Es Pertarungan di arena jauh melebihi ekspektasi Si Feng. Dalam pandangannya, seorang suci semu pada fase asal azure dapat dengan mudah menekan Ye Qingtian, yang berada pada transformasi ketujuh dari tahap Nirwana. Ini karena seseorang akan melangkah ke jalan suci setelah mencapai alam sein setengah langkah. Aura suci berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari aura Nirwana. Bahkan jika orang suci semu tidak memahami seindau apapun, mereka dapat dengan mudah menggunakan aura orang suci untuk membunuh orang jenius di tahap Nirwana. Bagi para jenius, membunuh mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari mereka adalah hal biasa. Lawan mereka mungkin memiliki keuntungan dalam kultivasi mereka, tetapi para jenius diberkati dengan teknik kultivasi, bakat, bakat, dan warisan. Jadi para kultivator pengembara tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun jalan suci berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Jadi secara praktis tidak mungkin bagi para jenius yang berada dalam sepuluh besar peringkat raja untuk membunuh mereka. Sebaliknya, mudah bagi para sein setengah langkah untuk membunuh orang jenius seperti mereka. Jin Suanyi sangat terkenal karena dia telah membunuh seorang sein setengah langkah pada fase asal azure. Ini juga yang menyebabkan Si Feng kehilangan kesabaran saat melihat seorang sein setengah langkah memasuki arena. Si Feng takut Ye King Tian akan terbunuh tanpa bisa memberikan perlawanan. Tapi pertempuran yang terjadi di arena telah membuatnya tercengang. Di arena, Lin Yun dengan tenang menghadapi lawannya dengan pedang kunang-kunang ilahi, sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik pedangnya yang membuat semua orang tercengang. Seolah-olah Ye King Tian berpengalaman dalam melawan orang suci semu, dan dia tidak akan membiarkan lawannya menyelinap menyerang dia dengan aura orang suci. Sebaliknya, Lin Yun mengandalkan teknik pedangnya yang dalam untuk menghadapi lawannya dengan tenang, menggambar beberapa lingkaran di arena. Lin Yun berganti-ganti antara sinar fajar, sinar matahari terbenam, dan segudang pedang bersatu sebelum kembali ke sinar kunang-kunang. Aura suci lawannya sangat kuat, dan gelombang kejut dari serangannya meninggalkan retakan di arena. Tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh Lin Yun, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Lin Yun akan membuat lingkaran dan mencegah aura suci mendekatinya dan aura suci itu akan menghilang dan mendarat di arena. Orang suci semu ingin secara paksa menerobos serangan Ye King Tian. Dia mengumpulkan aura suci ke telapak tangannya, ingin menghancurkan aura pedang Lin Yun. Tapi kunang-kunang bermekaran dari lingkaran di arena. Kunang-kunang itu mungkin lemah tapi mereka bisa saling bertautan dan terlihat hidup. Saat kunang-kunang bermekaran, mereka menahan korosi dari aura suci sein setengah langkah. Orang suci semu gagal menerobos serangan Lin Yun secara paksa, dan Lin Yun bahkan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Lin Yun melambung ke langit, meninggalkan bayangan sambil meninggalkan beberapa luka pada sein setengah langkah. Darah memercik di atas panggung, tapi itu bukan milik Ye King Tian tapi sein setengah langkah. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini, terlepas dari para jenius dari enam tanah suci atau mereka yang berasal dari peringkat raja. B. Bagaimana ini mungkin? Kuduan pingsan dengan semangat rendah. Dia berkata, saya pergi ke pengasingan selama dua tahun, tetapi dunia berubah terlalu cepat. Bagaimana dia bisa menjadi pendekar pedang jenius dalam 500 tahun terakhir dengan kekuatan seperti itu? Lian Xian juga menelan seteguk air liur dan dengan lemah berkata, saya ragu seorang jenius sekaliber dia akan muncul dalam 500 tahun ke depan. Ini tidak bisa dipercaya. Sejak Jian Jing Tian muncul, belum ada seorang jenius dalam satu milenium di kehancuran timur. Tapi sayang sekali. Sayang sekali apa? Kuduan bertanya. Lian Xian tersenyum pahit ketika mendengar itu. Apalagi. Sayang sekali jenius ini bukan aku. 18 tahun yang lalu, ketika nama Jian Jing Tian menyebar ke seluruh kehancuran timur, dia menekan enam tanah suci sendirian, dan tidak ada orang jenius dari enam tanah suci yang bisa mengangkat kepala mereka. Dia bahkan terkenal di Kekaisaran Naga Ilahi, tapi sayang sekali dia menghilang seperti komet. Sejak itu, para jenius kehancuran timur telah memasuki masa kegelapan. Bahkan jika ada pendekar pedang jenius, tidak ada yang berani mengaku sebagai jenius yang sebanding dengan Jian Jing Tian. Lian Xian adalah pendekar pedang yang berada di peringkat 10 besar di peringkat raja, jadi dia bisa mengatakan bahwa Ye Qing Tian mengandalkan teknik pedangnya untuk menekan orang suci semu itu, menggunakan trik untuk menyelesaikan kekuatan kasar. Lian Xian juga mengetahui teknik pedang kunang-kunang ilahi tetapi baru saja mencapai penguasaan yang lebih rendah. Namun, versi Ye Qing Tian 10 kali lebih kuat darinya, yang terlalu sulit dipercaya. Ini mungkin pedang kunang-kunang ilahi yang asli, cahaya kunang-kunang bahkan bisa bersaing dengan cahaya bulan, seperti yang dikatakan leluhur pedang saat itu. Siapa yang berani mengklaim bahwa mereka bisa melawan seorang suci semu dengan kultifasi pada transformasi ketujuh dari tahap nirwana. Seperti inilah penampilan seorang pendekar pedang. Meskipun Lian Xian tidak bisa pergi ke arena, dia berharap bisa mencapai ketinggian Ye Qing Tian suatu hari nanti. Adik laki-laki, turunlah dulu. Ji Yu yang berkata dengan ekspresi jelek saat melihat adegan ini saat menangkis si Feng. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mentalitas adik laki-lakinya kacau. Jika pertarungan berlanjut, adik laki-lakinya bahkan mungkin dalam bahaya, itulah sebabnya dia berteriak. Dia hanya anak nakal. Sinar matahari bulan. Orang suci semu di arena dengan marah meraung. Dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan Ji Yu yang, tapi tiba-tiba mundur beberapa ratus meter jauhnya sebelum mengeksekusi serangan pamungkas kultus Ming. Matahari dan bulan naik ke langit, membentuk kata, Ming, kuno, menyelimuti seluruh arena. Pergilah dan mati. Orang suci semu meraung dengan wajahnya yang berubah, mengendalikan kata, Ming, yang menekan. Lin Yun mengangkat kepalanya dan tahu dia tidak bisa menghindari serangan ini. Dia menggunakan tetua gagak darah untuk menenangkan dirinya kembali di lembah pemakaman seribu kubur dan tahu bagaimana menghadapi aura suci. Dia pernah menderita aura suci tapi kali ini dia ingin menghadapinya secara langsung. Pedang pemakaman bunga merasakan pikirannya dan bergetar dengan semangat juang. Ini membuat Lin Yun tersenyum, dan dia tidak meminta apapun untuk memiliki pedang seperti itu untuk menemaninya. Kau mengenalku dengan baik. Dia teringat kata-kata pendekar pedang diok surgawi di dalam halaman anggrek neter. Tidak bisakah garis keturunan Redian kalah sekali saja. Lin Yun dengan tenang berdiri di arena, melihat kata, Ming, kuno yang turun. Senyumnya menghilang, dan dia punya jawaban untuk pertanyaan itu sekarang. Garis keturunan Redian tidak akan pernah kalah. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Ketika dia melangkah maju, dia terbagi menjadi 12 bayangan, setiap bayangan mengayunkan pedang. Bayangan-bayangan itu bertahan, terlihat seperti kunang-kunang dari jauh. Namun kunang-kunang itu segera berubah menjadi bulan yang terang saat bayangan-bayangan itu membentuk sebuah lingkaran. Saat ia melangkah maju, bayangan itu kembali kepadanya, dan fenomena itu membentuk cahaya kunang-kunang yang terbang bersama dengan dorongan pedangnya. Cahaya kunang-kunang yang lain memantulkan sosok Lin Yun, dan mereka terbang ke dalam tubuhnya. Ketika Lin Yun menusukkan pedangnya, seluruh arena mulai bergetar saat Lin Yun mengeksekusi pedang seribu satu pedang. Pedang itu menusuk pada bagian yang tidak sempurna dari kata, Ming, dan kata itu seperti balon yang meletus dengan aura suci yang menyembur keluar. Darah juga menetes dari bibir Lin Yun, dan dia dipaksa mundur seratus meter. Tapi dia memiliki kegembiraan di wajahnya karena dia telah berhasil. Segudang pedang bersatu berhasil memblokir serangan dari seorang sein setengah langkah, yang terasa luar biasa. Jika sein pedang diok surgawi melihat adegan ini, dia pasti akan merasa puas. Bagaimana ini mungkin? Orang suci semu terkejut saat dia menatap Ye King Tian dengan tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Orang suci semu memiliki sedikit kegilaan di dalam pupil matanya, dengan aura sucinya mendidih. Aura seinnya terbentuk menjadi bola energi biru ketika dia mendorong tangannya ke depan, mengeluarkan perasaan seperti gunung berapi. Seluruh arena terdiam ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dengan wajah berubah. Mereka tahu bahwa sein setengah langkah telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sulit dipercaya bahwa seseorang pada transformasi ketujuh dari tahap nirwana dapat memaksa seorang sein setengah langkah untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dari jurus ini, sein setengah langkah dipenuhi dengan kekurangan karena dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini dan tidak bisa diganggu dengan hal lain. Angin kencang menyapu arena saat aura sein setengah langkah menyebar. Hal ini langsung membuat semua orang gugup saat melihat ke atas panggung karena sein setengah langkah terlalu tidak tahu malu. Tidak mungkin Ye Qingtian bisa menghadapi serangan ini. Dia tidak punya pilihan selain mengalah. Tunggu, dia masih punya pedang. Li Yan Xian bergumam. Dia bukan satu-satunya karena semua orang juga memikirkannya. Tapi mereka penasaran apakah Ye Qingtian bisa melepaskan serangannya saat menghadapi krisis hidup dan mati. Bagaimanapun, itu adalah sein setengah langkah yang dia hadapi dan dia akan mati jika serangannya gagal. Tapi Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengeksekusi cahaya awal. Tapi di bawah aura sein setengah langkah, cahaya awal diperlambat kali ini memungkinkan semua orang untuk melihat pedang ini dengan jelas. Mereka bisa melihat kekacauan primal terpecah dengan secercah cahaya pertama muncul. Bola energi yang dibentuk oleh aura suci biru terpecah menjadi dua. Sein setengah langkah berhasil menghindari pedang Ye Qingtian tepat pada waktunya, tapi menderita luka mengerikan di dadanya. Tapi dia beruntung karena kepalanya masih berada di lehernya. Ye Qingtian, apalagi yang kamu punya. Orang suci semu mencibir. Dia terluka, tapi dia tertawa dengan senang hati. Dia akhirnya memaksa Ye Qingtian untuk mengeluarkan pedang itu. Tetapi bahkan pedang itu tidak dapat mengancamnya, dan sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan Ye Qingtian sekarang. Dia harus mengajari Ye Qingtian pelajaran bahwa orang suci semu tidak bisa dipermalukan. Apa kau tidak tahu kalau aku seorang pendekar pedang? Lin Yun bertanya. Jadi bagaimana jika kau seorang pendekar pedang? Orang suci semu mencibir, merasa percaya diri dalam pertempuran ini. Lin Yun mengangkat kepalanya dan berkata, sebagai seorang pendekar pedang, pertempuran tidak akan berakhir jika darah kita masih mengalir. Kita juga tidak akan mengaku kalah, dan siapa bilang aku tidak punya kartu truf lagi. MHM. Orang suci semu menjadi curiga saat dia melihat dahi Ye Qingtian bersinar terang dengan niat pedang yang kuat menyebar. Ketika Lin Yun mengeluarkan niat pedang astral, retakan halus muncul di aura sein setengah langkah. Sinar pedang Lin Yun membentuk pilar yang menembus awan. Tapi Lin Yun tidak memberinya kesempatan untuk terkejut dan menusuk dengan pedangnya. Orang suci semu dengan cepat mundur, tapi wajahnya tertutup kengerian saat Ye Qingtian mengeluarkan niat pedang astralnya. Lagi pula, bahkan tidak ada seorang suci pun yang bisa menangkap niat pedang astral, dan akan aneh jika dia bisa menghindari serangan Ye Qingtian pada jarak sedekat itu. Dengan itu, pedang Lin Yun langsung menembus dadanya. Hentikan. Darah dari bibirnya menetes dari bibirnya saat dia memegang pedang pemakaman bunga, menatap Ye Qingtian. Tapi Lin Yun mengabaikan orang suci semu itu dengan niat pedang astralnya yang berkobar. Dia menyuntikkan niat pedang astral ke dalam tubuh sein setengah langkah, mendatangkan malapetaka di dalam tubuh yang terakhir. Sein setengah langkah terkejut, dan mendapati bahwa dia tidak bisa menghentikan niat pedang astral mengalir ke dalam tubuhnya. Aku adalah seorang sein setengah langkah dari Sekte Ming. Kau tidak bisa membunuhku. Orang suci semu itu berkata dengan enggan. Apa kau tidak pernah mendengar pepatah sebelumnya? Lin Yun meninggikan suaranya dan melanjutkan, seseorang harus tegas dalam keputusannya, bahkan jika dia harus memperbaiki langit. Orang suci semu tidak bisa dibunuh. Dia akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana dia membunuh seorang sein setengah langkah hari ini. Lin Yun menikam pedangnya ke depan saat tubuh orang suci semu meledak di bawah penyalaan niat pedang astral dan hancur berkeping-keping. N. Bab 2029 mengejar aku. Semua orang di arena terdiam ketika Ye Qingtian melepaskan niat pedang astral, dan mereka sangat terkejut. Tapi tak lama kemudian, pedang Ye Qingtian menembus sein setengah langkah dengan niat pedangnya yang bersinar, dan tubuh sein setengah langkah hancur berkeping-keping. Jin Suanyi dan Zhang Ziling dikepalai, dan mayat mereka tertinggal. Tapi sein setengah langkah mati tanpa meninggalkan mayat yang utuh. Semua orang terkejut sejenak sebelum sorak-sorai bergema dengan rasa tidak percaya memenuhi pupil mata semua orang. B. Bagaimana ini mungkin? Wajah Jiu yang menjadi pucat, melihat kematian yang mengerikan dari adik laki-lakinya. Si Feng berkata, jika kultus Ming kalian tidak menjelaskan masalah ini, Sekte Dao Surgawi kami tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Wajah Jiu yang sangat jelek, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan di wajahnya. Wajahnya pucat, dengan bibir bergetar. Karena keadaan khusus dari Pegunungan Pemakaman Dewa, sulit untuk memelihara seorang sein setengah langkah, dan Jiu yang harus bertanggung jawab besar atas kematian seorang sein setengah langkah. Ayo, kalau begitu. Kau pikir kultus Ming takut pada kalian. Jiu yang tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Jadi dia segera pergi setelah mengatakan itu. Adapun semua jenius di peringkat raja yang hadir, mata mereka menjadi redup, dan pupil mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Keributan yang disebabkan oleh Jin Suanyi sangat besar, dan banyak jenius di peringkat raja yang hadir, ingin menantangnya di arena. Mereka percaya diri ketika mereka datang tetapi tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung ketika mereka melihat Ye King Tian di arena. Mereka bahkan memiliki sedikit rasa takut di dalam diri murid-murid mereka ketika mereka melihat Ye King Tian. Awalnya, semua orang tidak percaya bahwa Jin Suanyi menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahwa Ye King Tian hanya mengambil kesempatan untuk membunuh Jin Suanyi. Ye King Tian menyatakan bahwa siapapun dapat menantangnya jika kekuatannya tidak meyakinkan mereka, tetapi tidak ada yang berani pergi ke arena setelah kematian Zhang Ziling dan orang suci semu. Niat pedang astral. Tidak heran mengapa dia begitu kuat. Kuduan berkata dengan lemah. Wajah Lian Xian pucat, dan dia merasa tidak berdaya. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tahu lebih baik daripada Kuduan seberapa kuat niat pedang astral. Lian Xian mungkin telah mencapai niat pedang astral semu, tetapi dia tidak yakin untuk mengambil setengah langkah itu, bahkan jika dia mencapai alam suci. Karena Ye King Tian memiliki niat pedang astral, sekarang masuk akal mengapa dia bisa membunuh seorang Azure Origin Pace Saint setengah langkah dengan kultifasinya pada transformasi ketujuh dari tahap nirvana. Kakak Li, apa pendapatmu tentang dia? Kuduan bertanya. Lian Xian terdiam dan berkata, dia tak terkalahkan. Kuduan tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Lin Yun sempat tinggal sebentar di arena sampai pembawa acara memberikan bunga darah dewa kepadanya setelah melihat tidak ada yang mau masuk ke arena. Karena enam kota suci memiliki latar belakang yang kuat, bahkan Jin Suanyi pun tidak berani membodohi mereka dengan bunga darah dewa palsu. Dia berani menyerahkan bunga darah ilahi yang asli karena percaya diri dengan kekuatannya. Tapi sayang sekali dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dengan itu, juara baru peringkat raja muncul. Tidak ada yang berani mencurigai kekuatan Ye King Tian lagi, dan ini berarti Ye King Tian telah menjadi yang pertama dan merupakan raja yang tak tertandingi di peringkat raja. Siapapun dapat meramalkan bahwa tidak butuh waktu lama bagi nama Ye King Tian untuk menyebar ke seluruh kehancuran timur. Kaka Ye berhasil. Anda membunuh Jin Suanyi dan mengambil bunga darah ilahi. Saat kita kembali ke sekte Dao Surgawi, kamu pasti akan menerima hadiah yang besar untuk itu. Bai King Yu muncul dan menyambut Lin Yun dengan gembira. Xin Yan, Wang Mu Yan, Wang Yue, Chen Zhong, dan para jenius lain dari sekte Dao Surgawi juga melangkah maju untuk mengepalkan tangan mereka bersama. Bagaimanapun, Ye King Tian telah menjadi yang pertama di peringkat raja. Itu akan membuatnya terkenal di kehancuran timur, dan Ye King Tian juga bisa mendapatkan kemuliaan yang layak. Wang Mu Yan tersenyum, lihat apa yang saya katakan. Saya percaya bahwa Ye King Tian bisa menang. Bagaimanapun, dia adalah pendekar pedang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sekte Dao Surgawi. Wang Yue tersenyum, aku tidak percaya di masa lalu, tapi aku yakin sekarang. Semua orang melangkah maju untuk memberi selamat dan menyanjung Ye King Tian. Di sisi lain, Nang Wong Fu Ye dipenuhi dengan emosi, dan dia menatap Ye King Tian dengan tatapan yang rumit. Ye King Tian bukan siapa-siapa setahun yang lalu, tetapi dia menempa reputasi seperti itu untuk dirinya sendiri hanya dalam waktu setengah bulan. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Yun dan Xin Yan bertukar tatapan sebelum tatapannya jatuh ke Wang Mu Yan, ingin mendeteksi perubahan sekecil apapun di wajahnya. He he, adik laki-laki Ye, kenapa kau menatapku? Kamu membuatku merasa malu, Wang Mu Yan tersenyum manis. Adik perempuan Wang, kau benar-benar, baik hati, kata Lin Yun. Wang Mu Yan tersenyum, itu sudah pasti. Aku mengerti kau adalah yang terbaik di dalam sekte Dao Surgawi. Jika kau bersedia, aku akan membiarkan adik muda melihat betapa baiknya hatiku. Melihat senyuman di wajah Wang Mu Yan, Lin Yun hanya bisa mengakui bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini dan mengembalikan bunga darah dewa kembali ke sekte, kata Si Feng. Lin Yun mengangguk dan memberikan bunga darah ilahi kepada Xin Yan untuk disimpan. Bunga darah ilahi secara alami akan pergi ke sekte, jadi Lin Yun tidak tertarik. Pada malam hari, kelompok sekte Dao Surgawi tetap berada di dalam cabang sekte Dao Surgawi. Kota Suci ke-6 sangat besar, dan kota itu adalah zona aman di dalam pegunungan pemakaman dewa. Ada sebuah altar di jantung kota dengan monumen batu yang mencapai seribu kaki, dan cabang-cabang dari enam tanah suci dibangun di sekelilingnya. Pada saat ini, Lin Yun berada di kamar Xin Yan. Dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam dengan cahaya lilin yang terpantul di wajahnya. Cahaya dari lilin menguraikan fitur-fitur indah Xin Yan dan membuatnya semakin menonjol. Xin Yan tersenyum, Ye King Tian, sudah 15 menit sejak kamu datang ke kamarku. Berhenti bertele-tele. Apa yang ingin kamu katakan? Lin Yun akhirnya mengambil keputusan dan mengangkat kepalanya, ada yang ingin kukatakan pada kakak senior, dan itu sesuatu yang penting. Mendengar apa yang dia katakan, Xin Yan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, ada apa? Ini terkait dengan Wang Mu Yan, kata Lin Yun. Sedikit kekecewaan melintas di pupil mata Xin Yan saat mendengar itu. Ini karena dia memiliki perasaan yang familiar dengan Ye King Tian, terutama apa yang dikatakan Ye King Tian sebelum pergi ke arena. Sosok yang akrab ini ada sejak pertemuan pertamanya dengan Ye King Tian. Meskipun dia memiliki spekulasi, dia tidak berani memastikannya, takut dia akan sangat kecewa. Jadi dia pikir Ye King Tian akan berbicara dengan datang ke kamarnya malam ini. Karena itu, dia kecewa karena Ye King Tian malah membicarakan Wang Mu Yan. Seperti yang diharapkan dari Anda, Ye King Tian. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki hubungan yang ambigu dengan perawan suci Yin Surgawi, dan sepertinya rumor itu benar, Xin Yan tersenyum, menyimpan kekecewaan di dalam hatinya. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku hampir yakin bahwa Wang Mu Yan bersekongkol dengan Sekte Bulan Darah. Dia bahkan mungkin adalah gadis suci atau gadis suci dari Sekte Bulan Darah. Gadis suci Sekte Bulan Darah akan dipromosikan dari kompetisi di antara gadis suci. Saat gadis ilahi muncul, para gadis suci yang tersisa akan menjadi pelayan gadis ilahi. Apa maksudmu dengan itu? Senyuman Xin Yan menghilang, dan dia melanjutkan, Ini adalah tuduhan yang serius, dan Anda perlu memberikan bukti untuk itu. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk menceritakan apa yang dia alami di dalam lembah pemakaman sejuta pemakaman kepada Xin Yan. Apa? Xin Yan berseru. Kau membunuh Ye King Hong, Zhang Kui, dan Xiao Jing Yan. Lin Yun mengangguk dan bahkan berbagi dengan Xin Yan tentang yang mulia Indi Gochelot. Kemudian lagi, dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa Xiao Jing Yan adalah roh iblis. Informasi ini terlalu berbahaya, dan tidak nyaman baginya untuk membaginya dengan Xin Yan. Ini tidak bisa dipercaya. Xin Yan tidak percaya ketika dia mendengar itu. Kakak perempuan, kau tidak percaya padaku. Lin Yun bertanya. Aku percaya padamu, kata Xin Yan tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kata Lin Yun. Tapi dia diganggu oleh Xin Yan bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Xin Yan berkata, tapi kamu tidak punya bukti tentang itu, belum lagi kamu membunuh semua orang. Bahkan jika yang mulia Indi Gochelot itu nyata, Wang Muyan bisa mengatakan bahwa kamu menuduhnya. Lin Yun secara alami memahami apa yang dikatakan Xin Yan, dan dia mengangguk, inilah mengapa saya di sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Xin Yan merenung sebelum dia bertanya, ada yang tidak beres. Mengapa dia melakukan semua ini? Jika dia ingin bersikap tidak baik padamu, dia bisa saja membiarkan Jin Suanyi membunuhmu, jadi tidak perlu Jin Suanyi membuat arena dan memberitahukannya kepada semua orang. Aku berencana untuk menanyakan hal itu padanya, kata Lin Yun. Kamu ingin bertanya padanya tentang itu? Xin Yan segera menebak apa yang direncanakan Lin Yun. Lin Yun mengangguk dan menjawab, aku berencana untuk menangkapnya malam ini dan menanyakannya tentang hal itu. Pegunungan pemakaman dewa tidak mengizinkan orang suci semua untuk masuk, jadi ini adalah kesempatan yang tepat. Lagi pula, orang tidak akan tahu apakah Wang Muyan akan memiliki pengawal Xin setengah langkah setelah dia meninggalkan pegunungan pemakaman dewa atau bahkan para ahli alam suci. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Xin Yan bertanya. Aku ingin kau pergi bersamaku jika dia menuduhku melakukan sesuatu. Aku akan menjadikanmu sebagai saksi pada saat itu, kata Lin Yun. Dia melanjutkan, jika memungkinkan, saya juga membutuhkan kakak senior untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Yun sudah cukup untuk menangani Wang Muyan tetapi membutuhkan bantuan Xin Yan untuk memastikan keberhasilannya. Baiklah, Xin Yan mengangguk. Dia melanjutkan, aku sudah lama menyadari bahwa ada yang tidak beres dengannya. Dia tiba-tiba ditangkap di penginapan rumah pohon dan memaksaku untuk menyerahkan bunga darah ilahi. Setelah itu, dia berinisiatif pergi ke lembah pemakaman miriat untuk mencarimu, itu aneh. Xin Yan sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Wang Muyan, tapi Wang Muyan adalah gadis suci yin surgawi dan putri klan Wang. Jadi tidak ada yang akan menduga dia adalah seseorang dari sekte bulan darah. Kapan kita akan bergerak? Sekarang. Oke. Lin Yun dan Xin Yan adalah orang yang tegas, dan mereka segera bergerak ketika mereka mengambil keputusan, keduanya menuju ke kamar Wang Muyan. Kakak perempuan, aku akan masuk, jadi kamu bisa menungguku di luar, kata Lin Yun. Dia merasa bahwa Wang Muyan telah menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya agak dalam, dan dia tidak tampak sesederhana itu meskipun dia telah berkultifasi pada transformasi keempat tahap nirwana. Akan sangat buruk jika Xin Yan terluka saat mereka bertarung. Panggil saja aku jika kamu butuh bantuan, Xin Yan mengangguk tanpa ragu-ragu. Ye Qing Tian sekarang berada di urutan pertama dalam peringkat raja, dan bahkan seorang suci semufasa asal Azure pun tidak bisa menjadi lawannya. Tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Ye Qing Tian, kamu sebelumnya mengatakan padaku bahwa kamu memiliki seorang kakak perempuan. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang dia? Xin Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan hal ini tepat ketika Ye Qing Tian hendak memasuki ruangan. Kakak senior, kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia? Lin Yun bertanya. Terlepas dari apakah kamu berpikir kamu telah melakukan sesuatu yang salah, kakak perempuanmu akan selalu memaafkanmu. Pernahkah kamu melihat seorang kakak perempuan menyalahkan adik laki-lakinya sebelumnya? Xin Yan tersenyum sambil mengedipkan mata. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu, lalu memasuki ruangan. Tapi ketika dia mengambil dua langkah keluar, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Lin Yun memeriksa ruangan itu dan melihat Wang Mu Yan memegang dagunya, membaca sebuah buku. Dia memiliki ekspresi malas dengan fitur wajahnya yang indah yang dipantulkan oleh cahaya. Ye King Tian, aku sudah menunggumu, Wang Mu Yan tersenyum. Kita harus bicara, kata Lin Yun dengan niat membunuh melintas di pupil matanya dan niat pedangnya menyebar. Niat pedang astral. Kau benar-benar mengejutkanku dan menghancurkan semua rencanaku, Wang Mu Yan menghela nafas. Jadi, itu benar-benar kamu. Murid Lin Yun bersinar dengan niat membunuh yang tak bisa disembunyikan. Wang Mu Yan dengan menyedihkan berkata, Ye King Tian, kamu ingin membunuhku saat kita memiliki masa lalu yang begitu indah bersama. Benar-benar tidak ada orang baik di dunia ini. Apa yang kamu rencanakan? Jika kamu jujur padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kata Lin Yun. Wang Mu Yan mencibir, kau akan melepaskanku. Tapi aku tidak berniat melepaskanmu. Apakah kamu ingin membunuhku? Mari kita bicarakan jika kamu bisa menangkapku. Jika Anda bisa menangkap saya, saya bisa memenuhi permintaan Anda. Saat lonceng bergema, kain merah terbang keluar dari Wang Mu Yan dengan lambayan tangannya, menghancurkan batasan niat pedang dan menghilang ke dalam kegelapan. Pintu dibuka tepat pada saat ini, dan Xin Yan bertanya dengan cemberut ketika dia melihat lubang di atap. Dia berkata, ini mungkin jebakan. Kakak perempuan, kamu tinggal di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Wajah Lin Yun dingin karena membiarkan ancaman seperti Wang Mu Yan di sekitar terlalu berbahaya. Pegunungan pemakaman dewa adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Ini karena begitu Wang Mu Yan meninggalkan pegunungan pemakaman dewa, menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya akan sulit. N. BAP 2030 menyelesaikan skor lama dan baru. Lin Yun melayang ke langit setelah dia selesai berbicara. Wang Mu Yan sangat cepat, dan dia hanya bisa melihat sosoknya yang kabur dalam kegelapan. Kecepatannya tidak sesuai dengan kultifasinya pada transformasi keempat dari tahap nirwana, dan Lin Yun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengimbanginya. Jika Wang Mu Yan sedikit lebih cepat, Lin Yun harus mengeluarkan sayap gagak emas jika dia ingin mengejarnya. Dia tidak meninggalkan kota. Lin Yun bingung karena dia mengira Wang Mu Yan ingin melarikan diri dari kota, dan penyergapan mungkin sedang menunggunya di luar kota. Tapi Wang Mu Yan malah menuju ke pusat kota. 15 menit kemudian, Wang Mu Yan mendarat di sebuah pilar batu. Ini adalah altar di dalam enam kota suci, dengan sebuah tugu batu yang didirikan di Alun-Alun. Tugu batu itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas. Alun-Alun itu sangat besar tetapi sunyi dengan lapisan debu tebal yang telah ada di sana untuk waktu yang lama, dan tulisan-tulisan di tugu batu itu tidak lagi dapat dibaca. Lin Yun mendarat tidak jauh dari tugu batu, menatap Wang Mu Yan dengan keraguan di dalam pupil matanya. Wang Mu Yan menatap monumen batu itu dan berkata, Ye King Tian, tahukah kamu monumen apa ini? Mendengar apa yang dikatakan Wang Mu Yan, Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah tugu yang didirikan. Ada legenda bahwa ini adalah monumen penyegelan dewa dengan dewa yang sebenarnya tersegel di dalamnya. Itu adalah informasi yang Lin Yun baca dari beberapa buku sebelum datang ke pegunungan pemakaman dewa. Dia tahu bahwa enam kota suci adalah kota naga kuno. Itu dihancurkan pada zaman kuno dan diperbaiki sebelum ditempati oleh enam tanah suci. Wang Mu Yan tidak menunggu jawaban Lin Yun dan bergumam, ini adalah monumen penyegelan dewa. Tapi kitab suci menghilang ketika kota ini dihancurkan pada zaman kuno, dan para dewa tidak lagi ada. Kaisar Selatan secara pribadi memperbaiki monumen ini 3000 tahun yang lalu dan menulis kitab suci. Seluruh segel di sekitar pegunungan pemakaman dewa berasal dari monumen batu ini, dan tidak ada orang suci yang bisa masuk bahkan setelah 3000 tahun. Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya dan berkata, tidak ada gunanya memberi tahuku tentang hal ini. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Wang Mu Yan dan tidak akan membiarkannya pergi karena beberapa rahasia. Wang Mu Yan berbalik dan tersenyum, Tentu saja. Saya tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu jika saya berada di posisi Anda. Dia mengitari monumen itu sebelum duduk di atas pilar batu. Fitur wajahnya digariskan di bawah sinar bulan saat dia melanjutkan, tapi kau tidak bisa membunuhku karena niat pedang astral tidak terkalahkan. Kau tampak sangat percaya diri, kata Lin Yun. Wang Mu Yan tersenyum, tidak hanya ada teman dan musuh di dunia ini. Alasan mengapa kita bisa sampai sejauh ini adalah karena kita tidak memiliki rasa percaya di antara kita. Jika kau bersedia memberi tahuku mengapa kau mencari rune ilahi bulan surya, aku bisa memberi tahumu mengapa aku mencarinya. Mungkin kita bisa menggunakan metode lain. Lin Yun memegang pedang itu dan tidak menyianyiakan kata-kata dengan Wang Mu Yan. Mengisi tubuhnya dengan aura nirwana, niat pedang astral Lin Yun meledak saat dia dengan dingin menatap Wang Mu Yan. Wang Mu Yan mempertahankan senyumnya saat bulan merah misterius muncul di dalam pupil matanya. Saat aura kuno mengamuk di dalam tubuhnya, dia langsung menjadi dalam dan tak terduga. Sepertinya rahasiamu tidak sesederhana sekte bulan darah, kata Lin Yun. Kamu bisa mencobanya. Aku punya lebih banyak rahasia dari yang kau pikirkan, Wang Mu Yan tersenyum. Tidak ada yang bisa melihat apapun di wajahnya. Lin Yun menghunus pedangnya dan niat pedangnya menyapu. Dia tidak menahan diri untuk melepaskan niat pedang astralnya. Saat dia melepaskan niat pedangnya, langit berbintang muncul di belakangnya dengan bintang-bintang yang samar-samar terlihat, dan sinar pedangnya menyelimuti Wang Mu Yan. Wang Mu Yan dengan tenang mengayunkan dua kain merah yang berbenturan dengan sinar pedang yang masuk. Tapi Lin Yun meninggalkan bayangan, dan sinar pedangnya menyelimuti Wang Mu Yan. Tapi Wang Mu Yan tidak bergerak. Kain merah itu seperti benteng tak tertembus yang melindunginya. B. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun terkejut karena Wang Mu Yan benar-benar berhasil menahan niat pedang astralnya, yang terlalu sulit dipercaya, belum lagi Wang Mu Yan baru berada di transformasi keempat dari tahap nirwana. Ye King Tian, hanya ini yang kamu miliki. Wang Mu Yan tersenyum. Melihat ini, bintang di dalam lautan pedang Lin Yun mulai berkobar dengan niat pedang astral miliknya sepenuhnya dilepaskan. Kain merah terlempar saat Lin Yun berlari dengan pedang pemakaman bunga yang menargetkan dahi Wang Mu Yan. Tidak ada perubahan pada senyum Wang Mu Yan saat dia menghilang, meninggalkan riak di ruang sekitarnya setiap kali dia bergerak. Dia menggunakan teknik gerakan yang aneh, dan Lin Yun tidak bisa menguncinya karena teknik gerakannya. Sekelilingnya dipenuhi dengan sosok Wang Mu Yan saat pesona yang kuat dilepaskan darinya. Jantung pedang naga biru Lin Yun berdenyut saat dia memulihkan kejernihannya dan menusuk dengan pedang pemakaman bunga, menerobos gejolak di ruang sekitarnya. Saat suara retakan bergema, ruang angkasa seperti kaca yang hancur berantakan, dan ruang angkasa yang kacau dikembalikan ke jalur yang benar. Ini mengejutkan Wang Mu Yan karena dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Tangannya menjadi seputih giyok, sebelum dia mencengkeram pedang pemakaman bunga. Segel kuno bermekaran di punggung tangannya, dan tangannya memancarkan cahaya seputih giyok. Lin Yun mengulurkan tangannya dan terkejut saat mengetahui bahwa pedangnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang menahannya. Tapi yang lebih mengejutkan Lin Yun adalah Wang Mu Yan bisa melihat lintasan pedangnya, yang sulit dipercaya. Wang Mu Yan tersenyum, ini adalah teknik rahasia gerbang naga, jari giyok roh. Ini adalah teknik kuno, dan tidak ada teknik pedang yang bisa menembusnya. Lin Yun tidak mau repot-repot berdebat dengan Wang Mu Yan dan melepaskan pedangnya sebelum muncul di belakangnya. Saat kedua tangannya menyatu, aura naga yang kuat menyapu keluar darinya saat dia membentuk segel naga berdaulat. Dalam sekejap mata, tujuh warna bersinar dari telapak tangannya saat dia mengeksekusi segel naga berdaulat yang lengkap. Ini mengejutkan Wang Mu Yan, memaksanya untuk melepaskan pedang pemakaman bunga dan berbalik. Kain merah dengan cepat berkumpul bersama. Ketika segel naga berdaulat berbenturan dengan kain merah, mereka menghasilkan keributan besar sebelum kain merah runtuh dengan Wang Mu Yan terbang menjauh. Cahaya awal. Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga dan mengayunkannya. Langit yang maha kuasa. Wang Mu Yan memiliki rasa takut yang tercermin pada pupil matanya dengan kedua tangannya yang terkatup. Dia sepertinya telah menjadi dewa saat ini dan lebih bergengsi daripada surga. Tabrakan serangan mereka menyebabkan kilatan cahaya yang sangat besar sebelum Lin Yun dan Wang Mu Yan terlempar, masing-masing mendarat di pilar batu. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dan berkata, Dengan jurus ini saja, kau lebih kuat dari Jin Suanyi. Rumor itu benar, kamu memiliki fisik dewa matahari bulan. Wang Mu Yan membentuk segel, sebelum dia dikelilingi oleh cahaya. Segel bulan merah kuno mekar di dalam pupil matanya yang membersihkan pesona yang dia keluarkan, menambahkan lapisan keilahian padanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Mu Yan berkata, Saya masih belum bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik ilahi matahari bulan. Anda hanya menolak untuk mengakui bahwa niat pedang astral tidak terkalahkan. Wajah Lin Yun berubah. Dia tidak mengagumi Wang Mu Yan. Dia tidak menyukai mereka yang licik di belakangnya, tapi dia akan menunjukkan rasa hormatnya pada musuhnya selama mereka menunjukkan kekuatan yang cukup. Wang Mu Yan adalah yang pertama karena dia selalu licik. Dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu bergantung pada Xiao Jingyan dan Jin Suanyi. Jika kau datang ke lembah pemakaman seribu kubur, tidak pasti siapa yang akan mati, kata Lin Yun. Ini adalah keraguan yang dia miliki. Karena Xin Yan bisa memikirkannya, Lin Yun juga secara alami bisa memikirkannya. Kita menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama di masa lalu, jadi bagaimana aku bisa tega membunuhmu? Aku hanya ingin kau kembali ke sisiku, Wang Mu Yan tersenyum. Aku bukan Ye King Tian, kata Lin Yun. Tidak masalah siapa kamu karena kamu telah menarik perhatianku. Jika kau bersedia kembali, aku akan memperlakukanmu dengan baik, Wang Mu Yan tersenyum. Sebagai bidak catur, orang sepertimu tidak punya hati sama sekali, cibir Lin Yun. Wang Mu Yan tidak marah saat mendengar itu. Dia tersenyum, apakah kamu cemburu? Kamu berbeda dengan Xiao Jingyan dan Jin Suanyi. Mereka hanya lalat, tapi kamu memiliki cintaku. Aku sudah bilang padamu bahwa niat pedang astral tidak terkalahkan. Sejak sekte pedang menurun, kekuatan keseluruhan pendekar pedang di dalam kehancuran timur telah anjlok. Tanah suci saat ini bagi para pendekar pedang adalah kota langit, istana pedang tersembunyi, dan pavilion pedang naga ilahi, bintang-bintang yang sedang naik daun dari Liga Pedang. Lin Yun mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang ingin kau katakan? Saya ingin mengatakan bahwa saya bisa memberi Anda apa saja, lebih dari apa yang bisa diberikan oleh sekte Dao Surgawi kepada Anda, kata Wang Mu Yan. Kau tidak bisa bertahan lama, kan? Lin Yun bertanya. Wajah Wang Mu Yan berubah ketika dia mendengar itu. Sebelum dia bisa menjawab, Lin Yun tiba-tiba bergerak dan pedang pemakaman bunga terbang dengan jentikan. Dua roh kemuliaan di dalam pedang pemakaman bunga diaktifkan dan kain merah itu terlempar ke belakang. Lin Yun menggelengkan lengannya sambil mengaktifkan jantung pedang naga biru, melepaskan cahaya pedang perak yang tampak seperti sebuah domain, mengisolasi Wang Mu Yan dari dunia luar. Saat bulan merah di dalam pupil Wang Mu Yan menghilang, aura yang dia keluarkan segera anjlok, dan dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Dia segera merasa tercekik ketika niat pedang astral datang menghantamnya. Aku sudah bertanya-tanya mengapa kau membawaku ke sini, dan akhirnya aku mengerti sekarang. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan fisik ilahi matahari bulan, jadi kau ingin menggunakan kekuatan di bawah monumen penyegel dewa. Kata Lin Yun, menatap Wang Mu Yan. Itu seperti yang dia harapkan. Ketika hati pedang naga biru mengisolasinya dari dunia luar, kekuatan Wang Mu Yan segera menghilang, dan dia bahkan tidak bisa melawannya dengan kultifasinya pada transformasi keempat dari tahap nirwana. Wajah Wang Mu Yan berubah, dan tidak lagi setenang sebelumnya. Sambil dengan dingin menatap Lin Yun, dia berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Permainan baru saja dimulai. Aku sudah bilang jangan sampai jatuh ke tanganku, karena aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Lin Yun teringat bagaimana dia ditipu oleh Wang Mu Yan ketika dia baru saja datang ke Sekte Dao Surgawi. Ketika dia pergi ke lembah pemakaman sejuta pemakaman, dia menghadapi lawan yang tangguh seperti Xiao Jing Yan. Jadi sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan skor lama dan baru dengannya. Ketika Lin Yun meraih bahunya, Wang Mu Yan segera merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan nada gemetar, apa yang kamu coba lakukan? Lin Yun menyelipkan dan merobek pakaian Wang Mu Yan, meninggalkan kain tipis yang menyelimuti tubuh bahenolnya. Hal ini membuat Wang Mu Yan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, Ye Qing Tian, inikah yang kau inginkan? Kamu bisa saja memberitahuku tentang hal itu. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa memberikannya padamu kapanpun kamu mau. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan melangkah maju, meraih pergelangan tangan Wang Mu Yan. Tangan Wang Mu Yan menutupi dadanya, tapi Lin Yun menyadari bahwa dia sedang merontah. Ini segera mengkonfirmasi spekulasi Lin Yun bahwa Wang Mu Yan sedang bersandiwara. Wajah Wang Mu Yan menjadi pucat saat dia dengan gemetar berkata, Ye Qing Tian, apa kau serius? Bukankah kamu sombong tadi? Bukankah kamu bilang aku bisa melakukan apapun yang ku inginkan selama aku bisa menyusulmu? Kenapa kau tidak mau sekarang? Lin Yun tersenyum. Wang Mu Yan sangat marah, dan dia merontah, lepaskan aku. Kamu melakukan pembaptisan terhadap dewa. Lin Yun terkejut saat mendengarnya. Ini menegaskan bahwa Wang Mu Yan adalah gadis ilahi dari sekte bulan darah. Berteriaklah sesuka hatimu karena tidak ada yang bisa mendengarmu. Lin Yun perlahan-lahan memisahkan lengan Wang Mu Yan dari dadanya dengan kekerasan. Tempat ini sepi untuk waktu yang lama, belum lagi Wang Mu Yan berada di dalam wilayah kekuasaannya. Jadi suaranya tidak bisa menyebar tidak peduli bagaimana dia berteriak. Saat Lin Yun perlahan-lahan memisahkan lengan Wang Mu Yan, lebih banyak bagian tubuh Wang Mu Yan yang terungkap, dan ini membuat wajah Wang Mu Yan menjadi lebih pucat. Dia benar-benar ketakutan kali ini. N Terima kasih telah menonton!